Hai soal musik, kembali lagi di acara Kamis Klasik di Indomusikram dan kali ini gue kedatangan temen gue, penyanyi mezzo-sopran, Olivia Klendita. Halo. Nah, jadi Olivia ini adalah seorang mahasiswi yang sedang kuliah vokal. Yes. Vokal klasik. Ya. Ya kan. Mungkin bisa diceritain sedikit Olivia kenapa lu bisa suka mahasiswi klasik? Sebenarnya aneh ya, umur segini tapi suka klasik. Umur berapa? 35? 21-21. Sebenarnya tertarik mungkin karena dari dulu, dari kecil tuh suka disetelin video Pava Roti, nyanyi sama Pava Roti and Friends tuh inget banget di TV. Jadi mungkin udah kerekam ya, di dalam otak gue jadi as I grow up gue senengnya dengerin klasik gitu. Tapi, gue gak pernah nyanyi sampai early 2017. Early atau late 2017. Itu karena jatuh cinta sama musiknya Andrew Lloyd Webber yang Phantom of the Opera yang Think of Me. Itu. Yes. Betul. Itu, Think of Me. Tapi itu bukan, itu musical berarti kan jatuhnya? Ya musical, klasikal, cross over ya bisa dibilang. Oh mungkin yang belum tau Pava Roti, jadi Pava Roti itu adalah seorang penyanyi tenor dari Itali yang terkenal banget. Yes. Tapi udah meninggal. Tapi udah meninggal. Apalagi juga terkenalnya melalui karya dia nyanyi juga di opera dan juga apa yang three tenors itu ya? Bukan. Apa namanya three? Ildivo. Bukan Ildivo. Bukan Ildivo. Bukan Ildivo. Apa favorit yang Friends? Pava Roti, Enrico Caruso. Oh iya iya bener-bener. Yang bertiga. Gue gak pernah nonton yang itu. Pava Roti, three tenors sih ya. Jadi dia juga terkenal melalui itu tapi dia sayang gue udah meninggal juga ya. Betul. Nah terus kali ini kita akan membawakan dua karya. Jadi vokal sama gitar. Karya pertama itu adalah karya dari opera. Sebuah lagu dari opera yang ditulis oleh George Gershwin. Yes, Gershwin. Nah seorang komposter Amerika di sekitar tahun 1940, 1940-an. Maksudnya dia udah aktif di sekitar tahun itu dan juga dia juga banyak mempengaruhi musik jazz. Jadi banyak musik-musik dia yang dijadikan jazz standard sampai sekarang. Dan masih dimainkan. Salah satunya juga ini. Tapi ini aslinya adalah musik klasik yang ditulis untuk sebuah opera yang judulnya Porgy and Bass. Yes. Yang menceritakan tentang? Lagu ini sebenarnya lalabai yang dinyanyikan oleh peran utamanya untuk anaknya Clara gitu. Jadi basically lalabai aja sih. Judulnya summertime. Summertime. Terus yang lagu keduanya adalah lagu dari West Side Story yang ditulis oleh Leonard Bernstein. Yes. Yang adalah sebuah crossover juga musical, klasik. Klasik, ya agak klasik lah. Karena Leonard Bernstein sendiri ini untuk yang belum tahu adalah seorang konduktor dan komposer dari Amerika yang influential banget. Di era 70-an sampai 90-an mungkin deh. Dan dia dirigen juga yang sangat terkenal juga. Dan dia menulis ini tapi tekstnya ditulis oleh Stephen Sondheim. Sondheim, ya. Iya, Sondheim. Tapi dia yang menulis musiknya dan musiknya emang kalau didengar orkestrasinya bisa didengar sendiri dia on other level lah. Oh, beda level ya. Orkestrasinya bagus banget. Nah, ini kita akan main satu lagu judulnya Somewhere yang diambil dari musical itu, West Side Story. Yang dia menceritakan tentang. Salah satu scenenya dimana, soalnya ada dua peran utama ya, Tony sama Maria. Mereka itu emang gak bisa, kayak mereka saling cinta tapi mereka gak bisa bareng. Kayak Romeo and Juliet gitu lah. Mirip, mirip. Makanya mereka tuh nyanyi somewhere, berharap somewhere in a place mereka tuh bisa berdua gitu, bisa bareng gitu. Begitu. Nah, jadi kita akan memainkan dua lagu ini yang diarah sebenarnya untuk gitar dan vokal. Nanti video pertama, Summertime akan muncul setelah video ini dan di minggu setelahnya video somewhere. Buat yang ingin follow Instagramnya Olivia bisa di follow di... Dan yang ingin tahu tentang gitar dan yang ingin juga lihat konten kamis klasik juga bisa lihat di Instagram gue. Dan juga di channel Youtubenya Indomusigram. Dan juga konten-konten lainnya. Jangan lupa like dan subscribe dan komen Youtubenya Indomusigram. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi. Arigato. Sasegeo. 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 Sasegeo.